Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini pesanan kejar TV nah kali ini kejar TV akan membagikan informasi penting yaitu cara mengecek spesifikasi komputer sebenarnya sih kalau kita cek dari komputer juga bisa tapi kadangnya eh Hai salah ya ms-config jadi kita bisa ngecek juga disini Oh bukan ini boot general start-upnya ya start-upnya salahku ya Nah jadi selain ini kalau selain menggunakan CPU Z ini kita bisa menggunakan di komputer kalau salah DX di FDD X dia Oke siap kalau masalah ini ada setiap nah disini disini ini CPU Z ini DX ya oke kayaknya ini saudara kembar ya Nah sistem itu kita lihat sistem informasinya currentnya 9 Mai kemudian operating system Windows 10 Probit ya buitnya ini lanjut Inggris ya nih om termasuk om ya ini om biasanya P5 prosesornya AMD Ryzen 3 2200 dan ini tanpa VGA jadi kalau misalnya pakai VGA ini lebih lebih wujud bisa lebih cakep lah pokoknya dan AMD Vega pasti ini Vega ini pasti hilang kalau pakai ini kita ah VGA 6 memori aku pakai itu 8GB nah direct 12 ya ini display nya AMD 386 bisa dilihat di sini ini kemudian Sonya seperti ini realtech ya realtech drivernya ini kemudian inputnya ini yang pakai Nah kalau kita menggunakan CPU Z ya CPU Z nah jadi dia langsung seperti ini teman-teman tunggu ya tunggu detection update Oh berarti update update siap update dulu bentar ya CPU Z jangan buka ini udah nggak usah nah teman-teman lihat di sini ini komplit banget ini apanya informasinya CPU nya mulai dari CPU ya kemudian cacetnya nah kemudian mainboardnya ini asrock model A32 320 mhdv kenapa aku pilih seperti itu ya karena budgetnya cuma segitu kalau misalnya budget budget lebih mungkin bisa sampai Razen 7 ya mudah-mudahan nanti bisa terbeli nah ini memori ya DDR4 jadi dual channel 434 giga kuasa-kuasa kemarin kemarin misalnya mau beli m2 tapi malah ini nggak tahu lupa gitu jadi karena lupa nggak jadi ya Nah ini slot 162 nya sama 4giga juga grafiknya ini AMD Vega nah teman-teman bisa lihat Benz Oke about nah jadi ini seperti itu ya informasinya lebih komplit yang disini nah ini juga kalian lihat ya tapi di sini enggak ada tanggal nggak ada ini sistem manufacturer nya lagi teman-teman semuanya itulah cara mana melihat spesifikasi dari komputer kita ada cara yang lain juga ya klik kanan mycomputer yang sama mycomputer mana dia mycomputer enggak ada pula nih Hai enggak ada lagi teman sampai jumpa Hai 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 hai